Para pecinta Al-Quran, Rahimakumullah, yang semoga senantiasa dalam rahmah Allah Ta'ala. Selanjutnya kita mempraktekkan huruf hijaiyah yang makhraj atau tempat keluarnya dari ujung lidah. Pada bagian ini kita akan mempraktekkan bagaimana melafalkan huruf yang keluar atau makhrajnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas. Hurufnya ada tiga yaitu huruf To, Dal, dan Ta. Sekali lagi huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas ada tiga yaitu huruf To, Dal, Ta. Satu persatu kita praktekkan. Yang pertama huruf To. Selanjutnya huruf Da. Sekali lagi huruf Da. Kita praktekkan. Nah, ingat huruf hijaiyah. Ini ada kekhususan-kekhususan makhrajnya dan agak berbeda jika kita melafalkan huruf-huruf di negeri kita seperti huruf D. Ada yang melafalkannya D, 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 A. Kita huruf Dal ini harus tepat. Makhrajnya atau tempat keluarnya dari ujung lidah dipertemukan dengan pangkal dua gigi seri atas. D, 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 U, B, D. Ya, demikian. Selanjutnya huruf Ta. Huruf Ta. Keluarkan huruf Ta dari ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas. D, 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 U, B, D. demikian diulang-ulang dan nanti kalau pas baca Quran harus seperti itu cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah terus berlatih sehingga nanti refleksifitasnya tinggi sehingga kapanpun dimanapun ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah tepat sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya